. Korban kaki putus tertimpa pohon, Arief warga Pekon Tanjung Jaya Kecamatan Limau mendapat kunjungan Ketua LKS Alamanda Tanggamus Roswati Purwantari pada Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023 siang. Dalam kunjungan tersebut, Roswati didampingi perwakilan Organisasi Forum Wartawan Kompeten Kabupaten Tanggamus FWKKT menyerahkan bantuan tongkat dan bahan pokok sebagai perhatian atas musibah yang diderita oleh buru penebang kayu tersebut. Roswati Purwantari mengatakan bahwa pihaknya berusaha konsisten terus membantu masyarakat Tanggamus, sehingga dirinya bersama tim datang ke Limau untuk menjenguk sambil menyerahkan bantuan sebab Arief sangat membutuhkan. Bantuan ini juga tak hanya sampai di sini saja, sebab kedepannya akan dilanjutkan dengan kaki palsu setelah lukanya kering, kata Bunda Roswati. Oh iya, betul-betul kami hari ini berkunjung dulu yang mampu Pak Arief ya? Iya. Iya, karena laporan dari teman-teman media bahwa salah satu keluarga dari Kokon Panjung Jaya itu membutuhkan tongkat. Kebetulan ada para donatur, ada orang-orang baik yang memberikan tongkat kepada kami, Pak Es Alamanda. Jadi kami menyampaikan begitu, dan sembahku sedikit mudah-mudahan bermanfaat bagi Pak Arief. Setidaknya tongkat itu bisa membantu untuk berjalan ya Pak ya. Emang pelan-pelan karena itu, belum biasa ya. Selain itu, Roswati berharap atas sedikit bantuan tersebut dapat bermanfaat dan meringankan beban Arief maupun keluarganya. Semoga apa yang telah kita bantukan pada saat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Arief. Melihat senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya saja berarti bantuan kami merasa sudah lebih dari cukup, tandasnya. Di tempat yang sama, Kepala Pekon Tanjung Jaya Sadiwan, mengucapkan terima kasih kepada LKS Alamanda Tanggamus yang telah menyerahkan bantuan kepada warganya. Sebagai Kepala Pekon, tentunya kami sangat bersyukur dan terima kasih dengan adanya bantuan tersebut. Warga kami sangat bahagia telah diperhatikan oleh Ketua LKS Alamanda, kata Sadiwan. Sadiwan juga mengapresiasi atas peran awak media yang telah menginformasikan kepada halayak ramai atas musibah yang diderita warganya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada awak media yang telah menjembati atau penyambung komunikasi kepada pemerintah terkait, maupun kepada LKS Tanggamus sehingga tahu dan hadir membantu warga kami, tandasnya. Tentunya kami atas nama keluarga dari Bapak Arief itu sangat berterima kasih atas sebenar kepedulian baik dari Alamanda ataupun tentunya dari kawan-kawan media yang berusaha untuk membantu memberikan suatu informasi tentunya dan memang sebenarnya kami itu masih sangat berharap akan adanya suatu kepedulian dari dermawan-dermawan yang lain agar kita saling bahu-membahu dan bisa untuk berusaha meringankan beban yang disandang dari keluarga Bapak Arief ini. Sekali lagi, terutama ya kepada Alamanda ya saya atas nama keluarga dari Bapak Arief itu mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya serta mudah-mudahan dari apa yang telah dicurahkan sebagai bentuk kepedulian diukirannya Allah SWT akan berkenan melipatkan melipatkan-melipatkan atas kebaikan yang sudah dicurahkan ke kami sekeluarga Dari Pekon Tanjung Jaya Limau Umar Dhani melaporkan Terima kasih telah menonton!